Gia dan Megawati ke babak playoff hingga akhirnya finish sebagai tim peringkat tiga. Namun, Gia mengambil keputusan yang berbeda dengan Megawati. Jika Megawati memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks, Gia memilih pergi. Adapun saat ini, Gia membela Atlanta Volleyball Club yang merupakan peserta liguan volleyball 2024-2025. Berbicara soal Gia, Gia memang mengalami perlakuan berbeda jika dibanding dengan sederet mantan pemain Red Sparks lainnya. Para pemain yang tak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks dibuatkan konten Instagram berisikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih. Lain halnya dengan Gia, ia sama sekali tak dibuatkan konten yang serupa. Hal itulah yang masih menjadi pertanyaan Volleymania. Terbaru, ada pertanyaan dari seorang netizen terkait hal tersebut di unggahan Instagram Gia, Rabu, 9 Oktober 2024. Masih menjadi misteri, kok GK ada ucapan di IG Red Sparks untuk Gia, itulis salah satu akun. Menariknya, Gia terlihat membalas pertanyaan itu. Gia bahkan secara terus terang menyindir Red Sparks. Menurutnya, Red Sparks memperlakukan para pemainnya seperti aset bukan manusia. Sayangnya, klub cuma memperlakukan pemain mereka sebagai aset bukan sebagai manusia, itulis Gia. Jawaban Gia itu pun langsung menuai beragam komentar dari netizen. Tidak apa-apa Gia, kamu pantas mendapat yang lebih baik di tempat lain. Ucapan terima kasih, kalau atlet keluar dari tim. LSE, Lee Soyang, ada tuh ucapannya. Sebagai pengganti Gia, Red Sparks merekrut oposite hitter asal Serbia, Vanja Bukilic. Sebelumnya, pemain 24 tahun itu telah bermain di Liga Volley Korea 2023-2024 membela Haipas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.